Saya ini Ketua Tim Kampanye Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dari awal sejak Pak Prabowo bersama Mas Gibran itu tertinggal jauh dibandingkan Burhan. Ini kan pakar survei ini. Dari awal sejak Pak Prabowo bersama Mas Gibran, itu Pak Prabowo posisi jauh tertinggal dibandingkan Mas Anies di Sumatera Barat. Bahkan di prediksi sama teman-teman PKS ini, Pak Prabowo itu paling dapat 10%. Bahkan menang 87-90%. Katanya Anies nih. Berbagai lembaga survei pun menyesyaratkan Prabowo akan kalah telak di Sumatera Barat. Juru bicara PKS, Pipin Sopya, membungka politisi Gerindra, Andri Rosyade, dalam dialog yang disiarkan langsung oleh Metro TV. Awalnya Andri Rosyade mengaku bahwa ia adalah Ketua Tim Kampanye Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dan sejak awal Prabowo bersama Gibran tertinggal jauh dari pasangan Anies Basuidan. Prabowo Subianto hanya mendapatkan 10% dan Anies Basuidan 90%. Logikanya, Afi, kalau Prabowo bakal kalah telak di Sumatera arusnya, Bansos dibanjiri, apa yang tuduhan-tuduhan cawe-cawe presiden itu ada dong di Sumatera Barat. Yang ada apa? Andri Rosyade dan Kadir Partai Gerindra bekerja keras meyakinkan masyarakat Sumatera. Bukan ada institusi negara, bukan ada Bansos. Jadi mari kita, ada apa kan? Benar Afi, yang ada malah Gubernur Sumatera Barat secara aktif berkampanye menjelekkan Pak Prabowo di kampanyenya Anies. Oke, balik lagi selanjutnya. Seperti saya, Nye. Saya di kampung saya dibilang kafir, dibilang pengkhianat ulama, pengkhianat umat, karena membela pasangan Prabowo dan Gibran. Balik lagi, soal haknya gimana? Gimana Gerindra melihatnya? Andri Rosyade menjelaskan, jika Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka kalah di Sumatera Barat, harusnya ada cawe-cawe Jokowi di sana. Namun, ia mengklaim bahwa dirinya bersama tim Nyala yang bekerja keras untuk mempengaruhi masyarakat Sumatera Barat agar memilih Prabowo Subianto. Pernyataan Andri Rosyade tersebut langsung dibalas oleh Bipin Subiant dengan mengungkapkan fakta hasil survei, yaitu terkait pembagian Bansos, bahwa 62 persen mempengaruhi pilihan masyarakat. Sekali lagi, saya meyakini, setelah tanggal 24 besok, KPU menyerahkan surat penetapan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, Insya Allah, Banyak cium tangan. Akan ada pertemuan-pertemuan terbuka, partai politik 01 dan 03 bertemu Pak Prabowo. Oke, Anda mau menambahkan, Mas Ipin? Ya, yang disampaikan Pak Andri kan, merasa bahwa tidak dibuktikan oleh survei. Survei 62 persen, orang yang penerima Bansos memilih 02 persen. Survei ya, jadi kita nggak bisa ngomong satu. Melihat Andri Rosyade terpocok, Ngabalim berusaha membelanya. Ia lalu mempertanyakan, dari mana hasil survei yang diungkapkan Bipin itu didapatkan. Bipin dengan santai mengatakan, bahwa hasil itu dari Litbang Kompas. Survei ya, jadi kita nggak bisa ngomong satu. Litbang Kompas, Litbang Kompas. Survei mana? Litbang Kompas. Bipin yang menyampaikan kepadamu publik terkait dengan anak-anak. Tunggu, tunggu dulu, saya kasih tahu. Saya kasih tahu dulu, Bipin. Mereka menjelaskan tentang, kalau Bansos itu ada hubungannya dengan pemilih, jadi silakan. Oke, begini masing-masing punya survei ini. Oke, kalau seperti Aceh dan Padang. LSI. LSI. LSI, oke. Thank you, Pak Burhan. Mereka survei ya. Silakan. Bipin lalu menyampaikan, bahwa hasil putusan MK menyatakan, bahwa delapan hakim MK tidak bulat, tiga di antaranya menyampaikan dissenting opinion. Berarti, disitu ada celah dasar hukum, yang bisa diajukan hak anggit. PKS memang tidak mempermasalahkan, soal menang atau kalah, tetapi terkait pelajaran penting, setelah pemilu 2024. Bang Nambalin, bahwa selesai masalah Bansos, selesai masalah Bansos, kalau putusan MK-nya bulat, mungkin bisa bilang seperti itu. Tapi ada tiga hakim MK, yang dissenting opinion, mempersoalkan, soal Bansos itu. Jadi sebetulnya, menurut saya, marilah kita belajar, bahwa memang persoalan itu ada, kita harus terima. Jadi jangan sampai kita, semuanya diminta untuk menutup bata, pasnya putusan MK ini, oh semua sudah selesai. Kalau dikatakan, ini belum move on, Anda setuju nggak? Iya, bukan di situ poinnya. Poin di sini adalah, yang penting kita, bagaimana kita belajar, bagaimana ke depan kita harus perbaiki. Bagaimana ke depan tidak terulang kembali. MK sudah menyampaikan itu, kemudian DPR memang salah satu ditugaskan, untuk memperbaiki itu. Tahan di situ, kita harus jadah, nanti kita lanjutkan pembahasan soal. Terima kasih telah menonton!